Intro Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel InfoLomedia Satu lagi negara Eropa Tengah yang akan Medi bahas kali ini Semoga info kali ini bisa menambah wawasan kita mengenai negara-negara di benua Eropa Negara yang akan Medi bahas kali ini ialah negara Hungaria atau Hongaria Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe ya dan jangan lupa nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi Medi sajikan di channel ini Mari kita lanjut Hungaria adalah negara yang dikelilingi daratan alias tidak memiliki perbatasan laut yang viewers Letaknya berada di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Austria di sebelah barat Slovakia di sebelah utara, Ukraina di sebelah timur, Rumania di sebelah tenggara Kurasia dan Serbia di sebelah selatan, dan Slovenia di barat daya Luas negara Hungaria sebesar 93.026 km persegi dengan ibu kota bernama Budapest Jumlah penduduk Hungaria pada tahun 2021 sebesar 9,71 juta jiwa Dengan etnis mayoritas yang tinggal di negara ini adalah orang Hungaria Atau bangsa Magyar, yakni bangsa Vino-Ugrig Menurut sejarah, mereka mulai menduduki cekungan tengah sungai Danube pada akhir abad ke-9 Orang Hungaria mengenal negara mereka sebagai Magyarorszak, yang berarti daerah Magyar Bahasa ibu mereka adalah bahasa Hungaria, sebuah bahasa Vino-Ugrig yang tidak berhubungan dengan bahasa-bahasa tetangganya Namun berkerabat jauh dengan bahasa Finlandia dan bahasa Estonia Bahasa Hungaria merupakan bahasa resmi di negara ini Mayoritas penduduk Hungaria beragama Kristen dengan berbagai aliran Yakni sebesar 54,2% dengan Katolik Roma mendominasi yakni sebesar 38,9% Mari kita melihat sejarah singkat Hungaria Pada masa kekaisaran Romawi sebelum tahun 895 Orang-orang Romawi biasanya menyebut wilayah ini Pannonia Setelah Roma jatuh di bawah migrasi suku-suku Jermanik dan juga karena tekanan bangsa Karpia Periode migrasi pun terus mendatangkan banyak penyerang Pertama-tama kedatangan orang-orang Hun di bawah pimpinan Attila Setelah itu orang-orang Lombardi dan Gepit yang berkuasa di Pannonia selama satu abad Kemudian bangsa Afar berkuasa di negeri ini selama lebih dari dua abad Setelah itu orang-orang Perancis dari Barat dan Bulgar dari Tenggara berhasil menggulingkan kekuasaan Afar Setelah orang-orang Frankia mengundurkan diri Kerajaan Slavonik Moravia Raya dan Kepangeranan Balaton menguasai sebagian besar wilayah Pannonia Sebelum kedatangan bangsa Magyar pada akhir abad ke-9 Bangsa Magyar adalah orang-orang Hungaria yang kita kenal saat ini Kerajaan Hungaria didirikan pada tahun seribu oleh Raja Zen Isvan I Serin berjalannya waktu Kerajaan Hungaria menjadi sebuah kerajaan yang independen Di bawah keluarga Arpat Yang membentuk sebuah kebudayaan Eropa Tengah yang khas dengan ikatan dengan peradaban Eropa Barat yang besar Di bawah pemerintahan Raja Matthias Korvinus pada tahun 1458 sampai tahun 1490 Kerajaan Hungaria menjadi pusat seni dan budaya Eropa yang penting pada masa Renaissance Kemerdekaan Hungaria berakhir ketika kerajaan ini ditaklukkan oleh Kesultanan Ottoman pada awal abad ke-16 Sedangkan sebagian wilayah Hungaria yang tidak ditaklukkan Ottoman dianeksasi oleh Austria Dan menjadi kepangeranan Transylvania yang independen di timur Setelah 150 tahun kemudian, Austria dan sekutu-sekutunya merebut kembali wilayah Hungaria Dari Kesultanan Ottoman pada akhir abad ke-17 Pada tahun 1867, Hungaria menjadi bagian otonom dari Kekaisaran Astro-Hungaria Sampai Kekaisaran ini runtuh pada akhir Perang Dunia Pertama Pada tanggal 16 November tahun 1918, Republik Hungaria pun diproklamasikan Pada tahun 1919, Komunis mengambil alih kekuasaan Dan di bulan April tahun 1919, dibentuk negara Republik Soviet Hungaria Setelah itu, terjadi perang antara Hungaria dan Rumania Bibit perang ini telah tertanam ketika Transylvania disatukan dengan Rumania Pada tanggal 1 Desember tahun 1918 Dalam perang ini, Hungaria mengalami kekalahan Dan setengah dari wilayah Hungaria diduduki Rumania Perjanjian Trianon pada tanggal 4 Juni tahun 1920 Dibuat usai Perang Dunia Pertama Dimana dalam perjanjian ini, Hungaria yang kalah kehilangan 71% wilayahnya Sejak saat itu, Hungaria bergulat dengan hilangnya Lebih dari 2 per 3 wilayah dan penduduknya Pada masa Perang Dunia Kedua, Kerajaan Hungaria bersekutu dengan Nazi Zerman Dengan harapan dapat mengembalikan wilayah yang hilang Serta melawan Uni Soviet Setelah kekalahan Nazi Zerman dalam Perang Dunia Kedua Hungaria menjadi taklukan Uni Soviet Dan dijadikan sebagai negara komunis Setelah pernah merasakan masa demokrasi yang singkat Yakni pada tahun 1946 sampai tahun 1947 Pada tahun 1948, seorang pemimpin komunis bernama Matthias Rakosi Membentuk suatu pemerintahan Stalinis Yang menyebabkan terjadinya revolusi Hungaria di tahun 1956 Hal ini pun diresponi oleh Uni Soviet dengan menerjutkan pasukannya ke Hungaria Selama tahun 1960 sampai tahun 1980 Hungaria menikmati status khusus di Blok Timur Hingga akhirnya di akhir tahun 1980-an Hungaria memimpin gerakan untuk membubarkan pakta warsawa Dan beralih kepada demokrasi multipartai Dan ekonomi yang berorientasi pasar Setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991 Hungaria mengembangkan ikatan yang lebih erat lagi dengan Eropa Barat Dan bergabung dengan NATO pada tahun 1999 Dan juga dengan Uni Eropa pada tanggal 11 Mei tahun 2004 Sistem pemerintahan Hungaria menganut sistem pemerintahan Dimana kepala negaranya adalah seorang presiden Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri Presiden Hungaria dipilih secara tidak langsung oleh Parlemen Hungaria Dalam masa jabatan 5 tahun Dan bisa dipilih kembali untuk masa jabatan yang kedua Sedangkan seorang perdana menteri juga dipilih oleh Parlemen Hungaria Akan tetapi atas rekomendasi dari presiden Parlemen Hungaria disebut Orzagyules Yang merupakan majelis nasional Terdiri dari 199 kursi untuk masa jabatan 4 tahun Fakta lain dari negara ini ialah Hungaria terkenal karena lembaga matematikanya Yang telah mendidik banyak pemenang hadiah Nobel Bangsa Hungaria pun sangat bangga akan penemuan-penemuannya Yang mencakup holografi, korek api, teori tentang bom hidrogen, bullpen, kubus rubik, dan bahasa pemrograman basic Oke viewers, demikianlah sedikit informasi mengenai negara Hungaria yang berada di Eropa Tengah Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semua Untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya Biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini Sampai jumpa